Menjadi publik figur merupakan profesi yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Apalagi memiliki wajah cantik atau ganteng. Kalau cerita soal wajah ganteng pasti para wanita akan mengidolakan sang artis tersebut. Tetapi beda halnya dengan artis ganteng tetapi belum mendapatkan pasangan hidup walau usianya sudah cukup tua. Sejumlah artis pria di Indonesia sempat mendapat tudingan sebagai penyuka sesama jenis atau gay. Tudingan soal penyuka sesama jenis ini muncul dengan beragam alasan. Rata-rata tudingan sebagai gay ini dilayangkan karena sejumlah artis yang dimaksud belum menikah atau memiliki pasangan hingga saat ini. Namun tak sedikit artis yang dituding justru gay karena perilaku serta perawakan. Siapa saja artis pria yang dituding publik sebagai penyuka sesama jenis atau gay. Berikut ulasan lengkapnya. Indra Brugman kerap kali mendapat tuduhan sebagai pecinta sesama jenis atau gay. Hal ini lantaran ia masih betah menjomblo di usianya yang keempat puluh tahun. Apalagi, ia juga pernah berfoto yang disebut cukup mesra dengan Bertrand Antolin. Namun, ia kemudian membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Bertrand merupakan seorang temannya. Reza Rahadian menjadi artis berikutnya yang sempat dituding sebagai penyuka sesama jenis atau gay. Tudingan ini muncul usai viral pernyataan Kim Hau mantan sahabat mendiang Vanessa Angel. Kim Hau sempat membongkar soal hubungan sesama jenis yang dilakoni bersama salah satu aktor ternama di Indonesia berinisial R. Nama Reza Rahadian lantas paling banyak disebut sebagai sosok aktor yang dimaksud Kim Hau. Tudingan sebagai gay ini semakin menguat lantaran Reza memang belum memiliki pasangan hingga saat ini. Meski begitu tak ada tanggapan resmi dari Reza mengenai tudingan tersebut. Afgan Shah Reza menjadi artis yang sempat dituding sebagai penyuka sesama jenis atau gay. Tudingan ini pertama kali muncul lewat konten video viral di media sosial TikTok. Konten video ini membahas soal kekecewaan Afgan lantaran tahu hubungan Reza Rahadian dengan Prili Latukonsina. Hal ini membuat Afgan jengah hingga akhirnya memilih menutup kolom komentar media sosialnya. Padahal Afgan kerap terlihat pamer kemesraan dengan penyanyi rosa. Meski begitu Afgan memilih diam tak menanggapi tudingan dirinya gay tersebut. Selanjutnya, pedangdut Nasar juga diterpa isu sebagai gay setelah berpisah dengan Musdalifah. Gaya pria dengan nama panggung King Nasar ini memang dikenal flamboyan. Kendati demikian, kini Nasar tampil lebih maco dan mengaku tak peduli dengan isu tersebut. Lawan main Dian Sastro di film Ada Apa Dengan Cinta ini juga sering digosipkan sebagai seorang gay. Namun pemeran rangga ini memilih untuk tetap diam dalam menanggapi gosip tersebut. Pria berusia 40 tahun ini juga merupakan pribadi yang tertutup sehingga jarang sekali terdengar kabar dirinya sedang dekat dengan wanita. Meskipun begitu, pria alumni Universitas Indonesia ini adalah sosok yang totalitas dalam berkarya. Yang terakhir, aktor muda Farel Bramasta diisukan sebagai penyuka sesama jenis oleh netizen. Hal ini dikarenakan kedekatan Farel dengan salah satu temannya, Enrique Dustin. Kendati demikian, Farel sendiri tidak menanggapi kabar ini. Para penggemar Farel pun membantu sang idola untuk membantah kabar ini. Lewat tagar-tagar ingin jadi istri Farel yang trending di Twitter, fans mantan Natasha Wilona ini ramai berandai-andai jika menjadi istri dari Farel. Terima kasih telah menonton!